Allah Tuhan Yang Maha Esa Ada pun segenap pengurus DPDHA IPBK PRI yang dilantik adalah Rika Asmi sebagai Ketua, Iwan Beri Prima sebagai Wakil Ketua, Zul Hidayat sebagai Sekretaris, dan Arga Permadi sebagai Wakil Sekretaris dan segenap pengurus HA IPBK PRI periode 2021-2025 lainnya. Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan surat keputusan DPDHA IPBK PRI dan dilanjutkan dengan pembacaan naskah pengukuhan dan janji pengurus yang dibacakan oleh Ketua DPPHA IPB Walnek S. JAS dan diikuti oleh seluruh pengurus DPDHA IPBK PRI yang dilantik. Dalam arahannya, Ketua DPPHA IPB berpesan kepada segenap pengurus yang baru dilantik, agar dalam perkembangan zaman yang begitu cepat ini, para alumni IPB di Kepri dapat membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, baik kolaborasi dengan pemerintah, pihak swasta, lembaga atau instansi-instansi, maupun dengan masyarakat. Ia berpesan kepada para alumni IPB untuk dapat proaktif dalam mengembangkan kolaborasi dengan segala resource atau sumber daya yang dimiliki. Menciptakan kreasi dan inovasi baru dengan bingkai kolaborasi 360 derajat, yakni kolaborasi dengan semua stakeholder, dengan semua pihak, dan dengan semua unsur yang dapat dikolaborasikan. Alumni IPB dimanapun berada, wabil khusus di Kepulauan Riau, tentulah harus mengembangkan proaktif dalam meningkatkan kolaborasi demi kolaborasi, baik dengan pemerintah daerah, dengan swasta, dengan lembaga-lembaga, maupun dengan masyarakat lain di sekitarnya. Kenapa demikian? Karena dengan tatanan dunia baru yang serba cepat, serba kilat, dan serba efisien, tidak mungkin rasanya semuanya kita lakukan sendiri. Sementara itu, Ketua DPDHA IPBK Pri Rika Asmi mengatakan, di periode awal kepemimpinannya ini, pihaknya akan mengawal kerjasama program One Village One CEO antara Institut Pertanian Bogor dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan untuk pengembangan kepengurusan pihaknya akan membentuk tiga dewan pengurus cabang di kota Batam, Tanjung Pinang, dan Natuna. List One CEO itu juga akan melibatkan para alumni untuk sebagai si ibu yang akan melakukan penampingan di desa-desa. Nah itu mungkin kita akan melanjutkan ini di bawah untuk dengan pengembangan profesi di kota Batam. Kemudian program kami di pengurus DPDHA IPBK Pri Periode 2021-2025 ini turut di kota Batam, Tanjung Pinang, dan Natuna. Kegiatan pengukuhan pengurus DPDHA IPBK Pri Periode 2021-2025 ini turut dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Rektor IPB Arief Satria, Tor Umrah Agung Damar, Pejabat Sekda Kepri Eko Sumber Riyadi, Kadis Kominfo Kepri Hasan, dan segenap pejabat di lingkungan OPDK Pri lainnya. Dari Nugra, melaporkan dari Tanjung Pinang